Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan politisi Partai Perindo Yusuf Langaseng dan Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM Fakultas Hukum UGM Yanceh, Arizona yang nanti juga akan bergabung bersama kami. Saya sahabat terlebih dahulu, selamat malam. Pak Yusuf dan Pak Yanceh. Selamat malam, Mas Yanceh. Selamat malam, Mas Yanceh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya pertama ke Pak Yusuf terlebih dahulu deh, tanggapan Anda langsung atas putusan MK-MK seperti apa, Pak Yusuf? Ya putusan MK ini mengembirakan ya, artinya Pak Jimli, Pak Bintan Saragi dan Hakim MK yang satunya, lagi Hakim Majid Sekormatan maksud saya yang satunya lagi itu membuktikan integritas mereka, mereka memutus dengan benar sesuai harapan kita ya, Anwar Usman terutama yang paling bersalah dalam urusan ini mendapat, apa, hukuman yang berat karena ditemukan pelanggarannya, pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman dan diperhentikan sanksinya sebagai Ketua MK. Memang sih sebelumnya kita berharap agar diperhentikan tidak hormat juga sebagai anggota Hakim Konstitusi. Tapi saya memaklumi pertimbangan Pak Jimli dan kawan-kawan karena mengingat ada peraturan MK ternyata, jika kalau diperhentikan sebagai anggota Hakim MK maka dia bisa banding gitu dan akan dibentuk lagi majelis kehormatan banding. Jadi itu berarti akan panjang lagi, kepastian hukumnya akan belum terjadi, makanya sanksinya sampai pada pemberhentian sebagai Hakim MK. Tapi ya, dari itu saja sudah membuktikan bahwa memang, kalau kita lihat tadi, di dalam proses pembacaan putusan, Anwar Usman ini salah satu hal pelanggaran beratnya adalah membuka diri agar terjadi adanya intervensi. Dan tentunya yang dimaksud adalah intervensi politik. Jadi memang ya, putusan perkara nomor 90 itu by design, ya. Ini tidak dilakukan oleh Anwar Usman sendiri, dia menerima pesanan, dan pesanannya sudah jelas dari mana pihaknya, karena ketika diputuskan, siapa yang langsung menggunakan itu adalah Gibran. Jadi ini pesanannya dari istana langsung, ya. Kemudian dieksekusi baik oleh Anwar Usman, dan digunakan juga dengan cepat oleh Gibran. Jadi memang Pak Anwar Usman, Pak Jokowi dan keluarganya ini aib dalam demokrasi kita, aib dalam penegakan hukum. Mereka harus dilawan dalam kontestasi demokrasi ini dengan cara, ya, agar mereka yang sudah merusak tatanan hukum ini, merusak demokrasi ini untuk jangan coba-coba rakyat percaya. Karena untuk bawa jadi kontestan saja, mereka sudah bermain curang dengan mengacak-acak hukum seperti ini. Jadi itu pesan saya untuk sesi pertama ini, Mas Dabi. Oke, oke. Saya ke Pak Yanca. Pak Yanca, tadi menurut Anda putusan MKMK, apakah sudah tepat mencopot Anwar Usman hanya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan dari keanggotaan? Karena tadi seperti katakan Pak Yusuf, akan menimbulkan banding dan lain sebagainya. Ini prosesnya akan panjang. Tanggapan Anda? Baik, ya, putusan sore sampai malam ini itu perlu kita apresiasi, ya. Pertama, MKMK menunjukkan memang ada persoalan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan itu ada pelanggaran berat terhadap lima prinsip yang ada di dalam kode etik hakim konstitusi. Hanya saja memang mestinya pelanggaran yang berat itu juga, mestinya sanksinya paling berat juga, ya. Yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Sayang sekali sebenarnya mayoritas anggota dari Masjid NKMK tidak memberikan saksi itu. Padahal sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Bintan Saragih yang disenting opinion, ya. Sebenarnya itu bisa dikumulasikan dengan putusan pemberhentian ketua. Jadi, pertama mestinya bisa tetap diberhentikan tidak dengan hormat. Pun kalau dia mau banding, ya silakan banding. Tetapi sementara itu dia berhenti sebagai ketua. Sebenarnya itu hal yang bisa dikombinasikan. Tapi kan Masjid Sekolah Matangka tidak memutuskan seperti itu. Nah, menurut saya sih yang dari putusan ini, mestinya Anwar Usman juga melihat ini sebagai satu kesalahan bagi dia, ya. Apalagi diputus dia tidak bisa menengani sejumlah perkara. Artinya untuk apa dia tetap mempertahankan diri sebagai hakim konstitusi, ya. Ketika dia tidak bisa terlibat dalam perkara secara maksimal. Apalagi dengan pelanggaran yang sudah banyak dilakukan. Apalagi seharusnya di hakim konstitusi itu kan negarawan, ya. Jadi, saya menurut saya sih ada sangat baik sebenarnya saat bijak kalau Anwar Usman menyatakan mengundurkan diri bukan untuk kebaikan dia saja, tetapi juga untuk kebaikan mahkamah konstitusi ke depan. Oke, jadi yang harus didorong adalah Anwar Usman ini mengundurkan diri atas kemauan dan kesadarannya sendiri, bukan dengan PT DH tadi sebelumnya. Ya, itu juga menurut saya sih implisit dari putusan MKMK juga begitu, ya. Memberikan kesempatan sebenarnya. Atau juga dia sudah dibatasi untuk tidak menangani sejumlah perkara tertentu, ya. Termasuk pemilu dan pilkada. Jadi, ya, untuk apa dia tetap mempertahankan itu, apalagi pelanggaran etik yang dilakukan itu sudah banyak sekali persoal integritas, persoal independensi, imparsialitas, itu kan hal-hal dasar untuk menjadi hakim yang baik, ya. Ketika semua itu sudah dilanggar, apalagi yang mesti dia pertahankan. Oke, oke. Saya ke Pak Yusuf Anda sepakat ketika keberadaan Anwar Usman dalam hal ini jobless sejadinya, kan, ketika di Mahkamah Konstitusi, namun tidak diperkenankan untuk memimpin sidang dengan perkara yang ada konflik of interest, katakanlah begitu menurut Anda. Seperti apa, Pak Yusuf? Ya, kalau kita lihat kan ke depan itu, ya, perkara-perkara yang ada konflik interest-nya dengan Pak Anwar Usman, ya. Ada, pasti, pilpres, ada kemungkinan ada sengketa pilpres, ada pilek, dan semua itu tidak diberikan. Terutama yang terdekat ini ada, apalagi, bugatan terbaru menguji kembali putusan, apa, MK yang sebelumnya soal putusan 90 itu, dengan mengajukan norma baru bahwa pilkada harusnya se-level gubernur. Itu juga tidak diizinkan Pak Anwar Usman. Saya setuju tadi bahwa memang sudah, ini kan tamparan keras bagi Anwar Usman. Nah, ini sebenarnya mahkamah MK-MK itu mau mengatakan bahwa Anwar Usman ini sudah tidak layak. Integritasnya sudah sangat diragukan, ya. Sudah sangat cacat, ya. Mestinya tidak pantas lagi, memang sebaiknya ada kesadaran. Kalau memang Pak Anwar Usman ini masih punya integritas moral yang tersisa saja sedikit, ya. Tidak usah banyak, sedikit saja tersisa. Mestinya itu dia gunakan untuk dengan legawa mengumumkan penguruan dirinya, karena sudah disangsi sangat berat oleh MK, ditemukan pelanggaran kode etik berat. Mestinya itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mestinya juga kalau Gibran, ya, anak muda ini punya sedikit integritas moral juga, ya, sedikit kehormatan yang tersisa pada dirinya, harusnya dengan putusan ini, bahwa itu bermasalah sangat serius dalam prosesnya, harusnya juga dia tidak menggunakan momentum ini untuk digunakan sebagai momen untuk menjawab presiden diri. Mestinya juga mundur. Karena dengan demikian, martabat Anwar Usman akan terjaga, martabat MK akan terjaga, martabat Pak Jokowi dan keluarganya juga akan terjaga. Dan kita bisa mempercayai bahwa pemilu 2024 ini akan berlangsung dengan jujur, adil, tanpa kecurangan. Kalau masih seperti ini, maka kita tetap dalam keraguan itu. Tidak mungkin seorang presiden yang dengan proses rekayasa hukum yang sistematis dan akhirnya terbongkar ini, begitu saja mau membiarkan akan dikalahkan anaknya. Pasti dia akan melakukan satu proses cawe-cawe lagi untuk melakukan kecurangan-kecurangan berikutnya. Nah, itu yang menjadi tantangan pemilu kita ke depannya. Baik, ini dia juga yang menjadi sorotan bagi banyak pihak. Implikasi putusan MKMK terhadap putusan 90 yang diputuskan sebelumnya. Kita melihat bersama bahwa tadi Prof. Jimri juga mengatakan ini, aturan ini tidak berlaku surut. Artinya, memang tadi Gibran juga tidak berdampak pada putusan untuk meloloskan Gibran. Nah, tanggapan Anda, Pak Yanceh, seperti apa? Apakah pertimbangan dan logika sepak bola tadi yang dikatakan Prof. Jimri sudah masuk akal? Ya, pertama, MKMK sendiri membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam putusan. Padahal itu sebenarnya dimungkinkan berdasarkan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Tadi, kita tidak mendengarkan secara langsung argumen MKMK mengabaikan sejumlah ketentuan di dalam kekuasaan kehakiman. Karena tadi tidak dibacakan semua ya, jadi banyak loncat-loncat. Jadi, itu juga sangat disayangkan. Tapi, kita mesti cermati nanti isi putusannya secara langsung. Tapi, intinya adalah MKMK kemudian melempar bola panas ini ke MK. Lewat pengujian undang-undang yang setengah berlangsung. Ada satu pengujian material terhadap pasal 169 huruf Ki yang sedang berlangsung. Besok persidangannya. Dan juga ada perkara 41 yang pengujian formil terhadap pembentukan putusan MK90. Jadi, ia berkejaran dengan waktu ya. Apalagi besok itu waktu terakhir kalau mau dilihat di dalam tahapan untuk mengganti pasangan calon. Besok persidangannya. Tapi, itu kita tidak tahu apakah besok ada kejutan yang lain ya. Dari hakim konstitusi kemudian memutus perkara itu langsung dalam waktunya sangat singkat, cepat. Untuk mengoreksi putusan yang sebelumnya sudah terbukti. Ada kekiruan ya. Satu poin yang sebenarnya menarik tadi dari MKMK adalah informasi menunjukkan ada intervensi terhadap putusan MK90. Nah, ini yang menurut saya ke depan perlu diungkap itu. Bentuk intervensi itu seperti apa. Karena kalau intervensi itu tidak dibongkar, bisa jadi ke depan pola yang sama tetap bisa terjadi kepada MK. Jadi, kita tidak menyelesaikan seakar persoalan dengan menggantian warusman ketika kemungkinan-kemungkinan intervensi terhadap hakim konstitusi itu tidak kita ungkap secara lebih terbuka. Baik. Baik, artinya jika memang dibiarkan tidak menutup kemungkinan potensi-potensi polemik ke depannya masih akan terjadi ya Pak Yance ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yance sudah bergabung bersama kami. Pak Yusuf Langkasing juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Anjus Room. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.